hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang Google kamera di Xiaomi Redmi Note 8 dan Note 8 Pro Oke sebelum melanjutkan video ini alangkah baiknya beruntung yang baik selalu akan memberikan like dan subscribe channel ini agar dapat balik kebang dan memberikan tutorial tutorial terbaru Oke kita lanjut pertama-tama download dulu aplikasinya nanti jadinya seperti ini setelah itu kamu buka manajer file Hai terus kamu buat folder baru yang namanya itu di kamu ini yang di atas nomor 2 membuka buat folder baru lagi nyat yang namanya konfigurasi pakai es ya Hai setelah itu kamu tempelkan konfigurasinya semua linknya ada di bawah deskripsi ini hai oke sekarang kita tes Hai genera Google kamera dengan stok bawahan Hai senekan dulu oke Ayo pakai kamera bawah dulu hai 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 kita bandingkan dengan Google kamera hai 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 untuk memasukkan konfigurasinya klik dua kali di atas layar di atas lingkaran ini Hai tak pakai mode normal dulu Hai dan ini hasil dari Google kamera Hai nah ini dari bawah napeh hai 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 dan untuk model malam Hai boleh lihat setelah ini hai 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 Oke kali ini kita akan mencoba Hai membandingkan Hai Google kamera dengan stok kamera bawahan di malam hari Oke kita coba di hai 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 stop kamera dulu hai 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 pakai modem malam hai 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 tunggu sampai selesai hai 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 hasilnya seperti ini kita akan membandingkan dengan google camera kita masukkan dulu konfigurasi untuk low light kita restore kita ayo muda malam dan hasilnya seperti ini paling atas seperti ini ini google camera ini stud bawahan oke mungkin kali ini yang dapat saya sampaikan semoga tutorial ini bermanfaat penonton yang baik selalu akan memberikan like dan subscribe channel ini agar dapat berkembang dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih